Dari hasil tes PCR acak yang dilakukan terhadap 1.071 siswa dan guru dari berbagai sekolah di Kota Cimahi diketahui ada 17 kasus baru positif COVID-19 7 diantaranya siswa SMP dan 10 guru Bertambahnya kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah Dinas Pendidikan Kota Cimahi menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di 13 sekolah di Kota Cimahi Hari ini dengan tambahan kasus sebanyak 10 orang itu malah bertambah bukan 10 tapi ada 12 sekolah yang diberhentikan 12 atau 13 sekolah karena ada satu guru yang kebetulan di komplek di komplek ini terdiri dari 4 sekolah sehingga keempat-empatnya ditutup atau melaksanakan BDR kembali karena dari hasil wawancara sementara bapak guru yang positif ini pada setelah swab ya swab dilakukan hari Senin hari Selasa itu masih ngobrol dengan guru-guru dari sekolah lain yang di komplek karena itu semua sekolah di komplek itu selamat menikmati